Intro Saudara ahli Saya ingin menggali sedikit saja Mohon saudara ahli jelaskan Terkait dengan Penganjur Karena tadi juga disebutkan soal weedlocker Bagaimana kalau Dalam sebuah situasi Kalau weedlocker kan ada penganjur Ada pelaksana begitu ya saudara ahli Bagaimana kalau dalam sebuah situasi Pihak yang menganjurkan Atau penganjur ini Sebenarnya anjurannya Berbeda dengan yang dilaksanakan Pelaksana Misinterpretasi Atau mispersepsi Dalam menerima Anjuran dari pihak penganjur Misalnya yang dianjurkan Adalah hajar Tetapi kemudian Yang dilakukan adalah Menembak yang berakibat Matinya seseorang Mohon saudara ahli jelaskan Jadi Mohon izin yang mulia untuk menjawab Berdasarkan pengetahuan hukum Yang saya pahami Jadi kalau saudara penasihat hukum Berbeda Pemahamannya dengan saya Jangan salahkan saya Karena saya kemukakan Memang yang saya pahami Penuntut umum juga punya pendapat yang berbeda Tidak apa-apa berbeda Karena memang kita memahami secara berbeda Ya Saya lanjutkan Ya Bahwa Dalam situasi Penganjur Whitlocker Ya Menganjurkan Untuk melakukan Sesuatu perbuatan Ya Katakanlah misalnya Dia katakan Dia menganjurkan Untuk memukul Ya Tapi ternyata kemudian Karena yang bersangkutan Yang disuruh itu Pelaku peserta punya senjata hati Dia tidak memukul Malah langsung dia tembak Dia tembak lagi Biasanya kan orang menembak Berkualifikasi Mulai dari kaki Ya Dia kan menembak langsung kepada daerah yang mematikan Ya kan Tapi dia langsung menembak pada bagian yang sangat berbahaya Bagi kehidupan umat manusia Mungkin daerah perut atau jantung Dan memang sasaran mematikan Nah Sekarang Bagaimana konsekuensi hukumnya Terhadap Suatu anjuran Yang dilaksanakan Oleh pelaku peserta Yang menerima anjuran itu Tetapi Berbeda dengan apa yang Dianjurkan Jadi Dalam hal yang seperti ini Menurut pengetahuan hukum yang Saya pahami Penganjur Tidak dapat dimintai Pertanggung jawaban pidana Terhadap perbuatan Yang dia tidak anjurkan Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton lah